Perusahaan PT Riau Andalan Palt and Paper di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawan menggelar operasi Pasar Murah di lima kabupaten se-provinsi Riau, salah satunya di kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawan. Kegiatan Pasar Murah dibuka langsung Direktur Utama PT RAPP Rudi Fajar. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari ratusan masyarakat Pangkalan Kerinci yang ingin membeli sembako. Pasalnya di saat harga sembako di bulan Ramadan ini merangkak naik, masih ada perusahaan seperti PT RAPP yang peduli dengan kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri. Paket sembako yang dijual berupa 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg tepung terigu dijual seharga Rp40.000 dari harga normal Rp107.000. Dan hasil penjualan sembako tersebut diserahkan PT RAPP ke panti asuhan yang ada di Pangkalan Kerinci. 3.150 paket sembako langsung dijual Direktur Utama PT RAPP Rudi Fajar dan Direktur Utama Jakarta Basri, anggota DPRD Kabupaten Pelawan Abdullah serta camat dan kepala desa sekecamatan Pangkalan Kerinci. Direktur Utama PT RAPP Wilayah Riau Rudi Fajar mengatakan kegiatan sosial pasar murah ini sebagai bentuk kepedulian perusahaan PT RAPP terhadap masyarakat sekitar. Dengan pasar murah ini dapat meringankan beban masyarakat. Pasar murah ini merupakan bagian daripada kegiatan Ramadan kita. Di samping kita juga melakukan safari Ramadan di lebih dari 100 desa, melakukan berbuka bersama di lebih dari 40 tempat, dan juga memberikan santunan dalam bentuk pasar murah. Jadi totalnya adalah sekitar lebih dari 3.000 paket di 19 desa. Nah, konsepnya adalah bahwa kita memang namanya pasar murah, di mana kemudian untuk orang yang tidak mampu membeli kurang dari 50 persen, sekitar 40 persen, dan uangnya pun juga mending kita serahkan kepada yang membutuhkan lah seperti pantai asuhan. Jadi artinya adalah, ya kita juga bisa membantu masyarakat, dan kemudian masyarakat tersebut juga bisa membantu anak pantai. Jadi saya kira kita saling berbagi. Jadi itu dia, kita harapkan apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Camat Pangkalan Kerinci, Dodi mengatakan kegiatan pasar murah baru perusahaan PT. RAPP yang menggelarnya. Dan ini dapat sebagai percontohan bagi perusahaan-perusahaan lainnya. Terima kasih kita ucapkan pada PT. RAPP yang sudah membuat kegiatan pasar murah di Pangkalan Kerinci ini. Khususnya, ini memang sangat membantu bagi masyarakat kita di bulan Ramadan ini. Apa yang dilakukan PT. RAPP hari ini, kegiatan pasar murah hari ini, itu perusahaan-perusahaan yang ada di Kerinci ini, baru RAPP yang melakukan kegiatan pasar murah ini, mudah-mudahan bisa menggugah juga buat pelaku usaha lainnya yang ada di Pangkalan Kerinci ini untuk melakukan kegiatan yang serupa. Ini sama RAPP yang mengasih kami sempako. Mudah-mudahan alat-alat kabur kan panjangkan umurnya, murahkan rezeki dia, itu aja, alhamdulillah. Salah satu warga Farida mengatakan saat ini harga sembako semuanya naik, namun dengan kegiatan yang digelar PT. RAPP ini, sangat membantu warga yang tergolong kurang mampu. Dianapkan kegiatan pasar murah ini dapat berlangsung tiap tahun untuk meringankan beban masyarakat membeli barang harian. Dari Pelawan Jerimansah melaporkan. Selamat menikmati! Selamat menikmati!